Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video kali ini kita akan membuat sebuah desain tentang banner ya kali ini bandernya adalah berdepatan dengan hari kelahiran palang merah Indonesia dan juga palang merah nasional yaitu yang jatuh pada tanggal 3 dan 17 September nanti desainnya adalah seperti ini untuk hijau adalah warna khas dari madrasah kemudian untuk merahnya adalah warna khas dari palang merah seperti itu ya kita kombinasikan dua macam warna yang berseberangan dengan kita satukan memakai warna netral yaitu putih dan abu-abu dan juga sedikit warna hitam seperti itu ya langsung aja kita mulai pertama kita cek dulu file yang sudah saya siapkan di deskripsi disitu nanti ada dua macam file ada yang Photoshop bahan juga ada file Photoshop yang sudah siap ya untuk Photoshopnya disini sudah ready ada beberapa macam layer yang bisa anda edit ada font yang saya pakai dan juga format jpeg nya kita coba buka buka format jpeg nya ya ini saya simpan dalam format yang medium Hai seperti ini ini siap cetak dengan ukuran 3 meter kali 2 meter resolusi 72 dpi ya sekarang kita cek yang file Corel draw yang Corel nya disini saya belum buat kali ini kita akan coba buat sekaligus tutorial untuk membuat di Corel draw ya langsung aja kita mulai pertama silahkan anda buka aplikasi Corel draw nya disini saya pakai x7 ya kemudian kita klik file new kita masukkan namanya banner palang merah Indonesia satu kemudian kita masukkan lebarnya satuannya senti lebarnya berarti 3 meter 300 cm kali tingginya 2 meter 200 cm lalu warnanya pakai CMBK dan resolusinya kita turunkan di 72 dpi kemudian klik ok setelah terbuka kayak gini kita masukkan format jpeg nya Hai kemudian kita paskan untuk ukurannya kita paskan di 3 meter kali 2 meter klik enter lalu klik klik uruf P agar langsung lari ke tengah seperti ini ya berikutnya kita akan membuat dari awal dengan Corel draw langkah pertama kita masukkan dulu bagian bahan bagian background nya dulu ya yang sinarnya kita masukkan dulu ini saya buat ulang di Photoshop teman-teman ya Jadi kalau anda pengen mentahannya di Photoshop ada saya buat perlayar ya sinarnya ini kita klik P dulu tingginya kita paskan di 200 klik enter kemudian klik shift tahan kemudian pilih jpeg nya klik R right rata kanan seperti itu ya berikutnya kita buat kotak untuk yang sebelah kiri kita paskan langsung tingginya 200 lebarnya menyesuaikan dengan ini ya setelah itu kita berikan warna kita bisa pakai color stripper tool arahkan warna disini klik disini lalu kita buang outline nya klik kanan di atas sini dan kemudian kita grup keduanya lalu kita klik kanan cut kita buat page 2 kita paste di page 2 background sudah siap berikutnya kita masukkan yang gambar-gambarnya dulu ya kita masukkan logonya ketiga logo untuk logonya yang kemenak dan PI dan MTS ini sudah saya berikan yang PNG kita tinggal tarik aja masukkan ke dalam Corel jika dirasa terlalu kecil padahal ini kalau dimasukkan Photoshop ini sangat besar teman-teman ya namun jika kita tarik di Corel draw sangat kecil terlihat kita kecilkan kita paskan disini kita taruh di atas sini iya seperti itu berikutnya logo kemenaknya kita taruh disini seperti ini berikutnya logo yang PMI logo PMI ini aslinya saya dapatnya dari PNG wing teman-teman ya saya dapatnya adalah yang ini kemudian saya masukkan di Photoshop dan saya potong saya ambil logonya aja jadinya kayak gini kita langsung ambil yang sudah jadi ya seperti ini ya kita tinggal taruh di sebelah sini seperti ini setelah itu kita berikan drop shadow sedikit taruh disini keser lepaskan kita pilih yang bottom left kita blurkan di 5 kita naikkan di 30 nah seperti itu ya 30 30 sama 5 sekarang yang logo MTS juga sama kita berikan disini kemudian bottom left kita naikkan sedikit kita masukkan di 5 dan kehitamannya 30 seperti ini kemudian yang logo PMI juga sama kita berikan di bottom left kita naikkan sedikit kita berikan burunya 5 untuk kehitamannya biarkan dua dua aja seperti ini kemudian kita buat yang ini sekalian pertama kita buat kotak dulu untuk yang ini ya yang pembatasnya seperti ini kemudian kita beri warna kuning dulu biar kelihatan setelah itu kita berikan drop shadow juga ya kita geser dulu kesini kita beri warna putih kita berikan drop shadow juga kita pilih bottom left kita dekatkan kita blurkan di 5 kita coba berikan 50 ya agar agak ngeblur nah seperti itu kemudian berikutnya yang teksnya ini kita ketikan teksnya pakai teks tool ya kita besarkan dulu kemudian kita ketik kalimatnya seperti ini kemudian fontnya kita ganti ke font kita cek dulu nama fontnya ya fontnya kita pakai fontnya 777 black CNPT fontnya sudah saya berikan di deskripsi Anda tinggal install dulu ya jangan sampai salah pakai yang ini aja kita taruh disini kita besarkan lagi sedikit jika sudah kemudian kita berikan outline kita beri kuning dulu biar kelihatan double klik kita masukkan nilainya 4 pengaturannya seperti ini klik ok jika terlalu besar kita turunkan lagi ke 2 terlalu besar kita turunkan lagi ke 0,5 klik enter masih kebesaran kita kecilkan di 0,25 0,35 ya seperti ini lalu kita berikan warna outline nya warna yang ini dalamnya warna putih seperti ini lalu kita geser ke atas kita berikan sedikit drop shadow kita pilih di bottom left kita dekatkan kita blurkan dulu ya 5 kita turunkan di 15 10 oke kita berikan angka 10 aja setelah itu kita geser ke bawah lagi kita paskan berikutnya kita copy geser ke atas klik kanan setelah itu kita double klik kita ganti teksnya madrasah madrasah berkarisma seperti ini ya kemudian kita besarkan kita beri warna kuning dan outline nya kita beri orange dulu kita geser ke sini lalu kita besarkan ke arah kanan seperti ini seperti ini kemudian outline nya dalamnya kita beri warna putih outline nya kita berikan warna hijau yang ini seperti itu berikutnya kita geser lagi ke bawah yang ini aja kemudian double klik kontrol A kita ketik kalimat yang berikutnya yaitu berkarakter adiwiata sehat SKS mahat seperti ini kemudian kita kecilkan kita beri warna kita beda dulu untuk yang bawah ya taruh di atasnya kayak gini setelah itu kita samakan warnanya warna putih dalamnya dan outline nya warna hijau yang ini seperti itu kemudian kita group semua ctrl G atau disini juga bisa lalu kita potong kita pindahkan di page 2 ya seperti itu berikutnya kita masukkan gambarnya dulu yang gambar ini ya kita ambil di bagian bahan yang lingkaran ini sebenarnya saya buat manual di Photoshop teman-teman ya namun kali ini juga bisa kita buat di CorelDRAW secara manual namun biar cepat saya sudah menyimpan dalam format png ini jadi kita langsung ambil ini aja kita taruh disini seperti ini nah seperti ini kemudian jika sudah pas ini kita cut lagi kita pindahkan di page 2 seperti ini lalu kembali ke page 1 sekarang kita buat lingkaran untuk yang merah pakai ellipse tool kita taruh di dalam yang warna merah seperti ini dan kita menambah kereta seperti ini ya sudah pas ya kemudian kita berikan outline kita berwarna kuning dulu kita masukkan nilainya lima pilih yang offset ya kayak gini klik Oke jika kebesaran tinggal dikecilkan 2 kurang besar dikit kita masukkan di 2,25 klik Oke tak seperti itu berikutnya kita berikan warna merah yang ini kita deteksi pakai color istri per tool arahkan di sini setelah itu outline-nya kita berikan warna putih klik kanan kita cut kita pindahkan di page 2 klik kanan paste kayak gini kemudian berikutnya kita ambil yang tangan ini ini aslinya adalah kayak gini teman-temannya saya dapat dari png3 kemudian sudah saya bersihkan yang love nya ini saya rubah jadi kayak gini dia lebih menyatu ya kalau ini kan terkesan love nya aneh ya kayak tempelan gitu kita langsung ambil yang ini kita taruh di sebelah sini tangannya kita paskan di rata kanan kayak gini ya seperti ini berikutnya kita masukkan lagi yang belum yaitu darah ini aslinya adalah kayak gini ini teman-teman jadi inspirasinya saya dapatnya dari sini harus saya bersihkan semua dan saya buat ulang di photoshop ya ini yang sudah saya buat format png jadi ukurannya tidak akan ngeblur ya seperti ini Hai ini kita pindah ke page 1 dulu kita paskan dulu posisinya hai 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 kayak gini kemudian kita cut ctrl-x pindah ke page 2 ctrl-v lalu kita buat teksnya yang ini dulu ya kita pakai font Hai Revalu modern regular ini fontnya ya seperti ini kita beri warna orange dulu kuning dulu warna yang lain intinya ya taruh di sini kita geser kita berikan outline sedikit satu kebesaran coba outline nol koma dua hai 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 nol koma satu ya pas Iya kita pendekkan sedikit ya Hai oke kita berikan kita geser untuk yang bawah klik kanan kita akan di teksnya hai hai the 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 kebawah untuk teks yang berikutnya kemudian kita seleksi ketiganya klik C beri warna putih dan outline-nya juga warna putih kita group ctrl G kita cut pindahkan di page 2 ctrl V kemudian yang bawah kita bisa pakai garis kemudian kita masukkan teksnya disini lalu kita besarkan kita ketik kalimatnya palang merah Indonesia kita beri warna merah dulu yang kelihatan biru dulu kita besarkan kita naikkan ke atas kita ganti ke font revalu nah ini ya kita berikan outline masukkan 0,01 0,01 klik ok kita beri warna putih outline-nya warna putih garisnya kita pilih kita buang klik kanan kemudian kita seleksi dari luar kita cut ctrl X pindahkan di page 2 ctrl V ya seperti itu caranya ya ini kita group setelah itu kita tinggal masukkan teksnya yang pertama segenap ini kita ketik dulu ini fontnya pakai amigos ya kemudian kita berikan outline kuning dulu lalu kita berikan warna yang sama outline-nya warna putih kita berikan drop shadow bottom left kemudian kita dekatkan blur-nya kita masukkan di sini 5 sudah pas ya kita paskan lagi posisinya setelah itu kita seleksi dari luar kita cut kita pas dekan di sini ini kita copy kita paskan lagi di sini kita geser double klik ctrl A kita ketik yang MTS lalu fontnya kita ubah ke font aurora aurora ya terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik selamat menarik kemudian warnanya kita paskan warna hijau lagi lalu kita berikan drop shadow nya kita besarkan ya kita naikkan di 40 30 pelurnya kita naikkan di 9 iya seperti itu kita paskan lagi posisinya kita cut ctrl X pindah ke pitch 2 ctrl V seperti itu berikutnya tinggal yang sebelah kanan kita buat kalimat mengucapkan ini kita bisa ambil dari sini ya kita seleksi geser ke kanan kita langsung buat disini tinggal kita ganti text nya ctrl A mengucapkan kita besarkan kita besarkan untuk outline nya 2 1,5 ya 1,5 ya pas kita geser background nya kita berikan warna merah yang ini oke sudah pas klik P lagi jipek nya kemudian yang ini kita geser ke atas sekarang kita pakai font yang ini ya microsoft bangsa board kita ganti ke font microsoft bangsa board nah ini kita ganti text nya selamat kita pilih yang board kita berikan warna hitam yang agak abu-abu ini nah seperti ini taruh di atasnya sini selamat hari outline nya kita kecilkan oke sudah pas ya kemudian kita geser lagi ke bawah kemudian kita ganti text nya palang merah indonesia kayak gini taruh disini kita besarkan sedikit outline nya 1 kita geser sedikit warnanya kita ubah ke warna ini oke truk sedo nya blur nya kita tambahin di 10 kebanyakan ya 8 oke 8 lalu jipek nya kita klik V lagi setelah itu yang selamat ini kita geser ke bawah lagi klik kanan kita ganti yang tanggal nya jika ada kesalahan penulisan nurup besar kecilnya anda bisa ctrl A klik shift sama F3 pilih yang title case seperti itu kemudian buang outline nya berikan warna merah dulu taruh di atasnya sini kecilkan kita geser sedikit kita berikan warna putih truk sedo nya kita dekatkan kita tambahin ke hitamannya di 8 dan 40 12 ah kayak gini ya jipek nya kita klik P lagi kemudian kita berikan kotak ellipse ya kayak gini taruh di atasnya sini tapaskan lalu untuk memberikan sudut tombol di coreldraw anda tinggal masukkan disini ini kita tutup biar semuanya otomatis kita masukkan sudutnya 10 lalu kita berikan warna ini kita buang outline nya klik kanan disini kemudian kita seleksi kita ambil yang text nya ctrl home kemudian yang bawah ini kita tinggal ambil dari selamat yang hitam geser ke bawah klik kanan lalu kita ganti text nya ctrl A dan selamat hari palang merah nasional kita kecilkan kita beri warna merah dulu taruh di atasnya sini kita besarkan sedikit outline nya 1 kebesaran ya biarkan aja 0,75 double klik klik enter 17 september 2022 pilih yang center kita naikkan sedikit di jarak spasinya 90 iya pas ya setelah itu tinggal kita ganti warnanya menjadi warna abu-abu ini hitam agak ke abu-abu seperti ini jepatnya klik P lagi kemudian ini kita seleksi semua ctrl G ctrl X pindah ke page 2 ya dan desain kita sekarang sudah jadi untuk versi corel draw nya teman-teman ya yang page 1 jepatnya kita delete kita delete page 1 dan page 2 kita ctrl A sudah pas ukurannya kita group to page kita simpan file save as kita taruh di tempat penyimpanan yang teman-teman inginkan klik shift jadi demikian teman-teman ya tutorial membuat desain banner PMI di corel draw dengan ukuran 300x200 cm atau 3x2 meter kita akan ketemu lagi pada next desain berikutnya dan tutorial kali ini sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati